...aktualisasi saya yaitu dengan judul peningkatan pemahaman tenaga medis tentang alat kebantar bayi pada ruang bayi di RSUD Dr. Haji Smarno Sostro Atmojo, walaupun puas. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya, nama Retno Unit Kerja RSUD Dr. Haji Smarno Sostro Atmojo, walaupun puas, jabatan teknisi elektromedis terampil. Ada pun latar belakang yang saya ambil dari isu yang saya buat, yaitu penemuan alat inkubator bayi dalam dunia medis membawa dampak positif terhadap menurunan tingkat resistansi kematian bayi akibat kondisi suhu badan bayi tidak stabil pada awal pengharian. Alat inkubator berfungsi menjaga temperatur di sekitar bayi supaya tetap stabil, atau dengan kata lain dapat mempertahankan suhu tubuh bayi dalam batas normal. Oleh karena itu, keberadaan alat ini sangat penting dan kenyataan di lapangan masih banyak tenaga medis yang kurang memahami tentang perlunya menjaga alat inkubator bayi tetap dalam keadaan baik dan terbelahara. Bahkan masih ada tenaga medis yang berani melakukan, mengoperasikan alat tidak sesuai dengan prosedur. Next. Ada pun tujuan dari aktualisasi. Yang pertama, tujuan penulisan adalah memujudkan pelayanan publik yang lebih baik dalam memberikan peningkatan pelayanan kesehatan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi, aparatur sipil negara yang mencakup aneka. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman tenaga medis tentang alat baby inkubator pada ruang bayi di RSUD Dr. Haji Smarno, Sosro Atmojo, Kuala Kepuas. Ada pun manfaatnya, yang pertama, peserta mampu menerapkan nilai-nilai dasar mereka dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan tempat tugas. Yang kedua, meningkatnya pemahaman tenaga medis tentang alat inkubator bayi pada ruang bayi di RSUD Sosro Haji Smarno, Sosro Atmojo. Yang ketiga, ruang lingkup. Saya membuat aktualisasi ini nantinya di pelayanan kesehatan di Prasarana Rumah Sakit. Next. Ada pun visi dan misi. Nah, ini gambaran dari Rumah Sakit RSUD Sosro Atmojo, Kuala Kepuas. Rumah sakit ini satu-satunya rumah sakit pemerintah yang ada di Kuala Kepuas. Dengan visi terwujudnya pelayanan kesehatan prima RSUD yang maju dan mandiri. Kemudian visi peningkatan performen pelayanan rumah sakit yang berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecukupan alat dan profesionalisme manajemen pelayanan dan pelayanan yang mudah, murah, dan berkualitas. Yang kedua, menjadikan rumah sakit sebagai wadah pendidikan dan pelatihan khususnya bidang kesehatan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. Ini adalah rancangan kegiatan saya yang saya tarapkan berdasarkan nilai-nilai aneka. Yang pertama, kegiatan berkoordinasi dengan pimpinan tentang apa saja materi yang ingin dimuat. Nilai dasarnya, akuntabilitas, bertanggung jawab, profesional, kerjasama, musyawarah, ketika publik, sopan ramah, komitmen mutu, efektif, efisien, antikorupsi, jujur dalam menerakan tugas. Yang kedua, melakukan inventarisasi alat inkubator bayi. Nantinya saya akan melakukan pendataan seluruh, semua alat web inkubator yang ada di ruang bayi. Nilainya, akuntabilitas, bertanggung jawab, nasionalisme, kerjasama, musyawarah, ketika publik, sopan ramah, komitmen mutu, efektif, dan lebih sen, antikorupsi, jujur, disiplin. Yang ketiga, melakukan pengecekan rutin alat inkubator bayi. Nah, nanti ini saya akan membuat jadwal untuk, biasanya, satu bulan sekali kalau ingin. Next. Yang keempat, nanti saya akan mensosialisasikan kepada tenaga pedis di ruang bayi tentang pentingnya alat inkubator bayi untuk keamanan bayi. Yang kelima, membuat kesopeh tentang tata cara penggunaan alat inkubator bayi. Yang keenam, membuat kesopeh pemeliharaan alat inkubator bayi. Yang ketujuh, membuat prosur liplet tentang pelayanan alat inkubator bayi untuk memudahkan nanti dalam pelayanan alat inkubator. Sekian dari saya, saya akan serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.